Dikisahkan suatu ketika ada perempuan menghampiri Rasulullah SAW Dimana perempuan ini memohon Bapak Rasulullah Ya Rasulullah, tolong sembuhkan tangan saya ini yang lumpuh Tangannya lumpuh yang kanan Rasulullah heran, kenapa? Apa yang terjadi? Sehingga wanita ini bercerita Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi Di dalam impi saya, saya pergi ke neraka Dan ternyata saya mendapati ibu saya di dalam neraka sedang disiksa Ibu saya di dalam neraka disiksa Banyak api yang menyerang dirinya Tapi ibu saya melindungi api itu dengan sehelai kain dan sepotong roti Ibu saya itu menolak api dari kanan, kiri, atas, bawah Hanya dengan sepotong sehelai kain dan sepotong roti Aku bertanya kepada ibuku, wah ibuku kenapa engkau disiksa di neraka? Padahal engkau adalah istri soleha Dan diridui oleh suamimu, oleh bapakku Ibunya menjawab, anakku inilah balasannya orang yang pelit Sekalipun aku diridui oleh suamiku, oleh bapakmu Tapi aku dulu di dunia pelit sekali Kikir, bakhil, inilah balasannya Sekalipun aku di neraka Karena di surga tidak menerima orang pelit Kaket siapa? Apa yang kau pegang itu ibu? Sehelai kain dan sepotong roti Ibunya menjawab, seumur-umur hidup Aku tidak pernah bersedekah kecuali hanya ini Sehelai kain dan sepotong roti Hanya inilah yang bisa menghalangiku dari api-api ini Akhirnya karena hanya si cuir saja sedekahnya Tidak bisa menutupi dari ribuan api yang menyerang Dimana ayah? Dimana ayah ibu? Ayahmu di surga Akhirnya pergi ke surga Didapatinya ayahnya adalah menjadi pelayan Menyajikan minuman telaga kaufar kepada para penghuni surga Kehagetan ayah Wahai ayah, apa yang kau lakukan di sini? Allah telah memulihkan kunak Lihatlah, inilah kondisi ayah saat ini Bagaimana ayah bisa di sini sedangkan istri ayah, ibuku, di neraka? Tolonglah ayah, tolonglah, berikan minum kepada ibu Ayahnya menjawab, anakku, aku ingin sekali Tapi Allah telah melarang memberikan minuman ini kepada ahli neraka Ibu itu dulu bakhil Sedangkan ayah waktu di dunia sering bersedekah Maka Allah memuliakanku dengan balasan ini Dan aku tidak bisa memberikan telaga ini kepada ibu mu di neraka Akhirnya ketika semua jamaah surga itu selesai minum Telaga itu sepi, tidak ada orang Perempuan ini mengambil telaga itu Ingin mengambil segelas air telaga Mau dikasihkan ke ibunya Lalu terdengar suara Hentikan, wahi perempuan, ketika kau mengambil Maka tanganmu akan lumpuh Tapi karena si perempuan tidak tega melihat ibu ini tetap mengambil Setelah diambil, dia tersampai petir lalu bangun Bangun-bangun, tangannya sudah lumpuh Rasulullah mendengar kisah ini Lalu berdoa Ya Allah, sekiranya yang dikisahkan pemuda ini benar Maka sengkuhkan tangannya Sejak saat itu juga langsung tangannya sembuh Seperti sembuh Maknanya adalah Yang dikisahkan perempuan ini Betul adanya Bahwa tidak cukup Menjadi istri yang dirodai suami Tidak cukup menjadi istri yang soleha Tapi tambahkan lagi Jangan bakhil Jangan kikir Jangan pelit Karena di dalam surga itu Pintu gerbangnya ada tulisan Besar Antimuhur Muharrumatun ala kulibah khayyub Kamu surga Aku haramkan dimasuki orang-orang yang pelit Di surga ini bukan tempatnya orang pelit Sekalipun orang itu alim Ulama Ahli ibadah tapi pelit Tidak wajib masuk surga Tidak layak masuk Surga ini tempatnya orang Dermawang Maka Mudah-mudahan kisah ini menjadi pintu kita Semakin terbuka lebar Bahwasannya Hidup ini bukan hanya Habu yang bawah Bukan hanya ibadah Terus Tapi melihat orang lain Semisaran Tidak sedekan Allah tidak suka orang seperti itu Allah lebih suka orang yang Bodoh Tapi Rajin menolong Allah lebih suka seperti itu Daripada orang alim Tapi pelitnya luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih